Intro Tamu kita Membahas dan mengenal lebih dekat Sosok istimewa minggu ini Intro Inilah tamu kita Salam pagi pendengar pro 3 Dan juga pemirsa RRI Net Hari ini minggu pagi Dan Alhamdulillah Saya Muhammad Subhan kembali bisa Menemui Anda dalam acara tamu kita Dan sosok inspiratif Kita minggu ini Ini sangat spesial Beliau adalah Maska Madiaten Ipunawirawan Hadian Suminta Admaja Kita akan langsung sabar terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Hadian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kalau warga disini menggilnya siapa Pak Hadian Hadian Apa kabar Pak? Baik Alhamdulillah Atau mungkin mau menyapa dulu pendengar dan juga pemirsa RRI Net Kita siaranya nasional ya Pak? Baik terima kasih Selamat pagi para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada Semoga semua dalam keadaan sehat malapiat dalam lindungan Allah SWT Amin Jadi kalau aktivitas minggu pagi itu biasanya apa ini Pak Hadian? Pagi biasanya kebetulan saya sekarang sudah pensiun Pak Subhan Pagi minggu pagi ini di masjid di sebelah rumah saya itu setiap pagi ada tausiah Setiap minggu pagi Jadi kalau saya subuh, habis subuh itu di minggu pagi ada tausiah sampai jam 6 pagi Dan disitulah sebetulnya kesempatan saya untuk kembali menjadi warga sipil Setelah kurang lebih 36 tahun saya berdinas di TNI Saya pensiun mulai tahun ini di bulan Februari Dan saya sudah tinggal di sini juga di RT5, RV1, Curugjaya di Kelurahan Jati Jempaka ini Sudah sejak tahun 2007 sebetulnya Alhamdulillah dan saya pensiun di sini Jadi minggu pagi, itu pagi-pagi habis subuh ada tausiah Setelah itu biasanya olahraga Kalau tidak olahraga Sekarang saya ada banyak jogging Sekali-sekali main golf lah Karena deket dengan Halim Jadi sekali-kali main golf Itu yang dilakukan ya sepanjang setelah purna tugas Kembali ke masyarakat Jadi sekarang hampir tiap waktu sholat ada di makjid Insya Allah Sudah waktunya barangkali Apa namanya Untuk lebih memikirkan Bekal untuk ke sana lah Walaupun sebelumnya juga sudah mikir Ujung-ujungnya kita juga akan kembali ke sana Pak Hadian Mungkin kita akan start dari awal Pak Hadian Sebelum menjadi seorang Anggota TNI ya Sampai kemudian akhirnya hari ini purna tugas Masa kecil Mungkin juga bisa cerita soal masa kecil Apakah dari kecil Sudah terpikir bahwa saya akan jadi seorang Tentara nasional Indonesia Barang sampai ke puncak pimpinan Ya Kita tidak pernah tahu gitu ya Kita tidak pernah tahu ke depan gitu Walaupun barangkali kita punya keinginan Tapi Tuhan selalu mempunyai Rencana lain barangkali gitu ya Ada memang beberapa orang yang punya keinginan Kemungkinan terkabul Kebetulan saya dilahirkan dari keluarga Orang tua saya dulu dinas di kehutanan Di kehutanan Waktu itu kehutanan itu punya BUMN Namanya PT Perhutani Kalau lihat nama saya Sebetulnya memang saya asli Jawa Barat gitu Cuman saya lahir di Salatiga Karena kebetulan waktu itu Orang tua saya dinas di Salatiga Cuman umur lahir Kemudian umur Katanya umur satu tahun Saya pindah Orang tua saya pindah ke daerah Brebes Ke daerah Brebes Di sana saya sampai umur lima tahun Masuk SD saya di Jawa Tengah juga Di daerah Cepu Di daerah Cepu itu pun di pelosok Di hutan Karena memang Mohon maaf orang tua saya Orang kehutanan tadi Di hutan Yang tidak banyak rumah gitu Kebetulan Bapak saya jadi Asisten Perhutani Namanya dulu Sinder Sinder Perhutani Jadi SD saya Saya habiskan Di daerah Cepu Kemudian daerah Gorobogan Purwodadi Kemudian SMP di sana Di daerah Gorobogan Itu daerah Kubu Mungkin Bapak Pemeriksa Atau pendengar Anda yang pernah dengar Bleduk Kubu Itu di sampingnya adalah SMP saya SMP saya di sana Kemudian SMA saya Di ibu kotanya Di kabupaten Gorobogan Sampai Umur Atau kelas 3 SMA Saya terus terang Belum ada cita-cita Untuk jadi tentara Karena orang tua saya ke hutanan Saya ingin menjadi Menjadi insinyur ke hutanan Insinyur ke hutanan Dan Setelah lulus SMA Memang betul Saya Juga mendaftar Waktu itu masih ada Namanya perintis 1 Perintis 2 Saya mendaftar Di perintis 1 Di kehutanan Kemudian Ada juga teman yang ngajakin Yang temenin saya Untuk masuk Akabri Oh justru teman yang ngajak Teman yang ngajak Sebetulnya Dan Saya bilang sebetulnya Waduh Ngapain saya gak mau jadi tentara Saya bilang begitu kan Gak udah Temenin aja Ada berdua waktu itu Temenin aja Nanti kalaupun kamu masuk Kalau gak mau Bisa aja mengundurkan diri Gitu kan Singkat kata Setelah lulus Bahkan saya waktu itu Belum punya KTP Pak Subhan Akhirnya udah Kita bikinkan Kebetulan ada teman saya SMA itu Bapaknya lurah Dibikinkan KTP sementara Gampang lah gitu Dibikinkan KTP sementara Setengah halaman gitu Setengah halaman kertas gitu Ketik Dah itu untuk daftar Pak Mengurus kepolisian Mengurus Kesehatan Segala macam Singkat kata Kita bertiga Daftar Di Semarang waktu itu Di Kodam 7 namanya Kodam 7 Masuklah Kita diberikan Tanda Tanda peserta gitu Bertiga ini Saya paling belakang Saya paling belakang Pertama masuk Itu udah yakin lu Lulus waktu itu Pak? Belum Belum Pokoknya saya ikut aja Karena temen tadi itu Saya bertiga Saya paling belakang Yang pertama masuk Kan ditimbang dulu Berat badan Tinggi badan Terus kebetulan memang Mohon maaf Yang pertama ini Kurang-kurang tinggi Gitu Akhirnya dicabut tuh Sama petugas ininya Gagal Karena gagal Udah kamu daftar aja Tahun depan lagi gitu Yang kedua Gitu lagi Saya lihat Memang tingginya juga sama Tidak jauh berbeda Dengan yang Yang di depan tadi Sama Terakhir saya Waduh Saya bilang Kalau kamu berdua pulang Saya juga pulang Saya bilang gitu kan Jangan-jangan Udah terus aja kamu terus Terus katanya Akhirnya saya masuk Ditimbang Ukur tinggi badan Sama petugas Penerima itu Ya kamu masuk langsung sana Ke ruangan ini Dari situlah mulai start Sudah Saya ikutin saja Yang dua ini Saya ikuti tes di Semarang itu Sampai dua minggu Sampai dua minggu Kemudian kita pulang Menunggu pengumuman Sementara pulang itu juga Saya sudah daftar sebetulnya Di perintis satu dan tiga Begitu pengumuman Keluar Tiga-tiganya itu Di perintis satu Saya tidak diterima Perintis dua Tidak terima Diterima di Tadi akabri dulu Waktu itu Ada panggilan untuk Tes pusat Karena waktu di Semarang Itu namanya tes daerah Ada panggilan untuk tes pusat Kemudian saya tanya Sama orang tua Wah ini Saya masuknya ke sini Gimana Ya terserah kamu Kan kamu yang jalani Saya sebetulnya Diam-diam juga sudah daftar Di swasta pak Ada di Atmajaya Atmajaya Jogja Waktu itu Di saya Saya diterima Di ekonomi Antara Atmajaya atau akabri Saya berpikir Mohon maaf Orang tua saya Anaknya lima pak Kalau saya harus Kos di Kos kuliah di Jogja Harus bayar kos Harus beli buku Mungkin harus ada kendaraan Barangkali motor Gak mampu pak Akhirnya yang dipilih Akhirnya sudah lah Mungkin nasib saya disitu Akhirnya Kemudian Saya jalanin di Magelang Di Magelang juga sebulan Sebulan dengan Dengan Tes yang hampir Yang sama Hampir sama dengan yang di daerah Akhirnya lulus Kemudian memang Pilihan saya dari awal Adalah angkatan udara Ya dari situ Ya sudah lah Saya jalanin bahwa Nasib saya mungkin Memang di Angkatan udara Iya Angkatan udara Dengan 36 tahun dinas Sekarang kembali Ke Masyarakat Luar biasa Nanti kita akan lanjutkan lagi Sampai akhirnya Menemukan Apa namanya Hidupnya Di angkatan udara Begitu ya Yang awalnya Tadinya hanya ikut-ikutan teman Teman yang gak lulus Malah yang diajak Yang lulus Nanti kita akan lanjutkan lagi Tetaplah bersama kami Di Trotika Selama kita Mensyukuri Gitu kan Selama kita Ikhlas Menerima Apapun itu Gitu Saya yakin Kita akan menjalannya Dengan ringan Gitu Mengembangkan disiplin Sedini mungkin Pada si kecil Tak perlu menunggu Hingga ia besar nanti Tak cuma agar Patuh aturan Tapi juga Mengembangkan Kontrol diri Sebagai cikal bakal Gelah Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Inilah Tamu Kita Baik pendengar Pro 3 dan juga Pemirsa RR Inet Kita akan lanjutkan Kembali Sesi Tamu Kita Hari ini Dan tentu saja Saya masih bersama Marska Madiata Ibu Nawirawan Hadian Suminta Ad Maja Orang Sunda Yang numpang lahir Di mana Pak? Salah 3 Masuk TNI Angkatan Udara Berkarir di TNI Angkatan Udara Makanya pantas Kalau Anda menonton Di RR Inet Pasti sudah lihat Ada 3 pesawat Yang ada di Tengah-tengah kita Ini boleh diseritaan ke Pak? Ini ada Ada historinya Salah satunya mungkin Ya salah satunya mungkin Yang sekarang aja Padahal ya Ini adalah pesawat Boeing BBJ namanya BBJ Pesawat kepresidenan Yang kita punya sekarang Jadi pada saat itu Saya menjabat Sebagai sekretaris militer Pada saat Kepresidenan Atau presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Waktu itu Beliau Atau Pemerintah lah Menginginkan Kita itu punya Pesawat kepresidenan Kemudian setelah Melalui evaluasi Melalui kajian Akhirnya terpilihlah BBJ2 ini Boeing BBJ2 ini Untuk menjadi Pesawat kepresidenan Dan Waktu itu Saya sebagai Sekretaris militer Ditunjuk sebagai Istilahnya Ketua pengadaannya lah Gitu Ketua Ketua pengadaannya Dan ini yang dipilih Dan ini yang dipilih Yang sekarang sudah Digunakan oleh Presiden kita Nah Kalau pemirsa Kalau yang nonton di TV Pastinya sudah lihat nih Ini sudah Kalau ini apa nih Pak? Ini namanya FTC 2000 FTC 2000 FTC 2000 ini adalah Pesawat Buatan Cina Waktu Tembur Latih tempur Sebetulnya Latih tempur FTC 2000 Ini Termasuk nominasi Pada saat kita Akan mengganti Pesawat Hulk Buatan Inggris Hulk MK53 Namanya Itu buatan Inggris Karena sudah Memang Waktunya diganti Salah satu Nominasinya adalah FTC Selain ada Pesawat dari Rusia Ada pesawat dari Ceko Kemudian juga ada Pesawat dari Itali Setelah Melalui evaluasi Kemudian Ternyata ada juga Pesaing dari Korea Gitu Itu T50 Golden Eagle Yang itu yang sekarang Yang Yang kita gunakan Gitu Ini FTC Ini satu lagi nih Pak Ini adalah Apa namanya Super Super Tukano Super Tukano ini Buatan Brazil Kebetulan Waktu itu Saya sempat Menjadi atas Pertahanan Republik Indonesia Di Brazil Tahun 2003 Sampai 2006 Pada tahun 2005 Saya Ditelepon oleh Wakil Kepala Setap Angkatan Udara Waktu itu Pak Marsdia Madeoka Beliau Menyampaikan Kepada saya Nyampaikan bahwa Yan Kita akan Mengganti OV-10 Bronco Dulu Di sana itu Di Argentina Ada Namanya Pesawat Pukara Pukara itu Buatan Argentinian Yang pernah digunakan Oleh Argentina Melawan Inggris Waktu perebutan Pulau Malvinas Baik Pak Saya cari Gitu Setelah saya cari Ternyata Pabriknya sudah tutup Gitu Sudah tutup Dan Mereka bersedia Mereka bersedia Membangun kembali Pukara itu Tapi tentu Harganya mahal Kemudian Saya sampaikan Pak Kenapa Tidak Super Tukano aja Bagus itu Karena saya Di Brazil Gitu kan Dan saya sudah melihat Barangnya Sudah masuk Kopinya Saya bilang Bagus Pak Untuk pengganti OV-10 Hanya dia Single engine Saya bilang Begitu Terus Ada gak prinsip Atau perwakilannya Di Indonesia Gak ada Kalau gak salah Di Singapura Tapi kalau Memang Bapak berkenan Biar saya fasilitasi Akhirnya Kita fasilitasi Ke pabrik Di sana Embraer namanya Kemudian Memang jatuhlah pilihan ini Kepada Super Tukano Iya Super Tukano Sekarang ini Kita gunakan juga Kemarin 5 Oktober Juga ada Jadi Pak Hadian ini Kabarnya kan Menerbangkan juga F-16 Tapi selain itu Dari tiga ini Pernah ada yang Diterbangkan juga Saya pernah Nerbangkan Boeing Tapi bukan Boeing ini Ini Boeing BBJ Seri 800 Saya Nerbangkan Boeing TNI akan udara Yang seri 200 Yang awal Dulu Yang tahun Buatan tahun 78 Dan sekarang Masih dioperasikan Oleh Skadon udara 5 Di Makassar Sebagai pesawat Intai strategis Itu Itu yang Saya terbangkan Membawa pesawat Bukan pesawat perang Dan pesawat perang Seperti F-16 Bedanya apa sih Pak? Secara prinsip Sebetulnya Terbang itu sama Secara prinsip Artinya Kalau Kalau Flight control itu Kita tarik Pesawat akan naik Sama Kalau kita dorong Pesawat akan turun Kalau kita piringkan ke sini Dia akan miring Kemudian belok Secara prinsip Penerbangnya sama Cuman memang Fungsinya lain Kalau dulu Saya bawa Ada F-5 Ada F-16 Itu adalah pesawat tempur Artinya Dia bisa Nembak Dia bisa Ngebom Karena bawa bom Dia juga bisa Roket Atau dia juga bisa Meluncurkan peluru kendali Tapi Boeing ini Sebetulnya Boeing ini Juga pesawat tempur Artinya bahwa gini Pesawat-pesawat DTNI Itu ada pesawat tempur Walaupun Segera fungsinya Fungsinya lain Bahwa tempur itu Bukan hanya ngebom Bukan hanya roket Bukan hanya Apa namanya Nembak Tapi ada namanya Intai strategisi itu Dalam rangka Pengumpulan data Untuk tempur Misalnya helikopter Teman-teman helikopter Itu juga dia tempur Misalnya Pencarian Dan Apa namanya Pertolongan tempur SAR tempur Namanya Atau dukungan logistik Juga tempur Jadi Secara prinsip Sama Cuman Kalau di Pesawat tempur Kan Maksimum hanya dua Dan sering sendiri Tapi kalau di Boeing ini kan Banyak teman Selalu ada Co-pilot Ada engineer Di tengah Di belakang ada Co-pilot Ada navigator Ada loadmaster Segala macam Pertama kali menerbangkan Pesawat Baik itu Pesawat jenis Apa namanya Boeing Atau Pesawat Perang Rasanya gimana sih Pak Pertama kali bisa Jadi sebelum ini Sebetulnya kan Kita melalui Sekolah penerbang Kita punya Sekolah penerbang TNI Angkatan Udara Di Jogja Mungkin nanti Satu saat kesana Pak Itu yang Sekarang jadi pangkalannya Jupiter Aerobatic Team Di sana Wah pasti Senang tuh Adik-adik saya Di Jogja Kalau Pak Asufan Berkenan kesana Jadi sebelum kita Masuk ke Namanya Skadron Operasional Itu kita melalui Sekolah penerbang Di sekolah penerbang Itu juga ada tahapannya Pertama kita akan terbang Dengan pesawat piston Piston itu Seperti pesawat Apa namanya Seperti mesin-mesin biasa Mesin motor itu piston Terus Setelah itu Kira-kira disitu 80 jam terbang Kita ningkat Ke pesawat Namanya Turbo Prof Setengah jet lah Tapi masih pakai Propeller Disitu 120 jaman Jadi total kita 200 jam Setelah 200 jam Itu nanti kita dipisah Di TNI AU ini dipisah Ada yang ke helikopter Ada ke pesawat angkut Dan ke pesawat tempur 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 ya Pesawat tempur juga dibagi lagi Nanti Ada yang ke Sekarang ini ada yang ke F-16 Ada yang ke Sukhoi Kalau cerita awalnya Awalnya bisa terbang Dimana Penerbang itu Pak Di sekolah penerbang itu Pada saat saya menerbangkan Pesawat piston Pertama kali Dengan instruktur tentu ya Pertama dengan instruktur Itu selama 10 jam Kemudian kita dicek solo Nah itu Pak Saat-saat Solo itu yang Memang Untuk pertama kali menerbangkan Pertama sendiri gitu ya Bisa juga nih terbang gitu kan Walaupun misalnya waktu itu Kecepatannya maksimum hanya 90 knot Wah rasanya cepat banget gitu Pak Cepat banget waktu itu kan Kalau dibandingkan dengan di darat Barangkali gitu Bisa terbang bisa tinggi Jadi Di situ Kita juga merasa Wah Bisa juga ya Karena memang Cita-cita saya dari ke sini Ya itu Kalau saya Artinya bukan dari ke sini Ketika saya masuk Masuk TNI Saya masuk angkatan udara Ketika saya masuk angkatan udara Saya pengen jadi penerbang Gitu kan Pengen jadi penerbang Karena saya pengen merasakan Kalau Nyetir mobil di bawah Medianya kan Artinya padat ya Kalau Mohon maaf di angkatan laut Misalnya atau di laut Kita dengan Ada medianya Yang juga masih Masih Ya setiap Walaupun air padat juga gitu ya Begitu di udara Dulu udara Gimana rasanya gitu kan Oh Ya itu rasanya Heran juga Bisa juga nih Ternyata saya bisa membuat Ternyata bisa Alhamdulillah Alhamdulillah Perjalanan Yang disyukuri pastinya Sampai hari ini Kalau gitu Saya tinggalkan dulu Soal pesawat Saya ingin ke keluarga Seberapa besar sih pak Dukungan keluarga Terhadap karir seorang Hadiang Saya kira Wah Wah pak saya tidak bisa Pindah ke sana Karena keluarga saya Tidak bisa Tentara Tentara gak bisa begitu Laksanakan dulu Karena Dan itu sampai Purnet tugas Memang begitu Istri anak semua ikut Anak tidak selalu ikut Ketika Iya istri selalu ikut Anak karena Ada beberapa tempat Mereka sudah Terlalu besar ya Artinya ketika dia SMA Harus pindah-pindah Itu agak-agak Agak risk kan Barangkali gitu Makanya banyak Ketika dia sudah SMA Mereka tidak ikut pindah Tidak ikut pindah Dan Ya Alhamdulillah Istri selalu Kemana pun Saya pernah Selain Saya awal Dinas di Madiun Di Jawa Timur Kemudian saya pindah ke Makassar Di Makassar Di Madiun saya 9 tahun Di Makassar 7 tahun Kemudian pindah ke Jakarta Di Jakarta saya 1 tahun Kemudian pindah ke Pekan Baru Pekan Baru Kembali lagi ke Jakarta 1 tahun Tadi saya sampaikan Sempat berdinas di luar Sebagai atas pertahanan 3 tahun Kemudian kembali ke Jakarta Setelah itu saya ke Biak Hampir 1 tahun di Biak Kemudian dari Biak Saya ke Jogja 1,5 tahun lebih Jogja, Jakarta Jakarta saya Ke Sekretaris Militer tadi Kemudian di Kohanutnas Kemudian sampai ke Wakasso Dari Wakasso saya ke Sekjen Kemhan Dan pensiun di Jakarta Dan semuanya Istri atau Ibu Mendampingi Selalu Kemana-mana Selalu Alhamdulillah Luar biasa Tapi Sepertinya Pak Hadian Setelah berkarir di TNI Kemudian punya putra-putri Atau punya putra-putri dulu Baru ke TNI Saya sudah hampir kapten Pak Meningkah itu Artinya anak-anak sudah paham betul Bapaknya Dari mulai Dari militer Tapi Saya tidak tahu ya Apakah mereka pernah tidak Dalam suatu ketika Bahasanya apa ya Mungkin protes atau apa Bapak saya kok pergi-pergi jauh terus Atau apa Pernah tidak sih Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah aman-aman saja Atau tidak pilih ke Bapaknya Mungkin Tapi Alhamdulillah tidak ada Hampir tidak ada yang protes Dan tidak ada memang Bukan hampir Tidak ada Tidak pernah dia Protes Komplain gitu Bapaknya jauh Iya Tidak pernah Karena kebetulan Saya tinggal di sini Di depan rumah saya Ini mertua saya Jadi kalau ada yang Cekain Tapi biasanya apa Pak? Dalam kondisi sangat jauh Seperti itu Maksudnya komunikasinya Dalam bentuk apa Waktu itu ya Bukan konteksnya Bukan hari ini Waktu itu seperti apa Intensinya seperti apa Apa yang dibicarakan Iya Saya kira Kebetulan ya Pak Kebetulan saya Paling jauh itu kan Ke Biak ya Pindah di Biak Biak itu saya tahun 2009-2010 2009-2010 sudah handphone Sudah handphone Jadi tidak terlalu sulit Itu aja Dan ya Setiap komunikasi yang ditanyakan Waktu itu anak-anak masih sekolah Sekolah ya Ya bagaimana sekolahnya gitu kan Bagaimana di rumah ya Yang anu saja Yang umum-umum saja Ya keluarga itu Apa namanya Ya tempat kita Tempat kita kembali gitu Setelah dinas Tempat kembali Tempat kita Apa namanya Bercengkrama Berbagi Ya berbagi yang artinya Yang umum lah Bukan berarti yang Masalah-masalah di kantor Berbagi selalu dengan keluarga Enggak Saya kira Sekali lagi Luga dukungan keluarga juga Memang Memang Sangat diperlukan gitu Saya yakin Dari perjalanan Karinya Pak Hadian itu Dari mulai Mendaftar Jadi prajurit Sampai kemudian Jadi perwira Tigi TNI Sampai kemudian Hari ini Pernah Tugas Mungkin setiap fasenya Ada yang menarik Saya yakin itu Mungkin juga ada cerita Yang menarik Di setiap fase itu Tapi apa ya Kira-kira yang mungkin Bisa dibagi ke Pendengar dan pemirsa Satu-satu kejadian Dimana Bapak tuh Merasa Ini tuh inspiratif sekali Untuk Untuk kita semua Sama Ketika Ketika Saya Diwisuda Menjadi Purnawira Gitu kan Saya kemudian menjadi Perwakilan untuk Untuk menyampaikan Kesan dan pesan gitu ya Kesan dan pesan Selama di Berdinas gitu Kalau saya boleh Sampaikan Dan ini jujur Pak Saya Menikmati semua Gitu ya Menikmati semua Kenapa gitu Selama kita Mensyukuri Gitu kan Selama kita Ikhlas Menerima apapun itu Gitu Saya yakin Kita akan menjalannya Dengan ringan Gitu Dulu Mohon maaf Pak Mbak Atosko Sampai sekarang Banyak lah Ketika Ketika Menerima surat perintah Misalnya Si A Pindah ke Jayapura Si A Pindah ke Biak Itu ada beberapa Yang Mohon maaf Belum-belum sudah 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 patah Sudah patah Waduh Gitu kan Biak Iya biak Jayapura gitu Mereka gak Tapi Tapi kan mereka tidak tahu gitu Sebelum Sebelum jalan ini gak tahu Saya bilang ke adik-adik saya Saya yakin Ketika kalian menerima Surat perintah Reaksi kalian Aduh Pasti disana Akan tidak Betah Gitu Tapi ketika kita melihat Surat cap Tadi itu Surat keputusan Wah pindah ke Biak Alhamdulillah Saya yakin Itu akan meniamati Dan itu yang Yang selalu Saya Saya lakukan gitu Saya lakukan Dan Karena apa Kalau saya tidak Mungkin tidak Tidak masuk TNI Atau tidak masuk Angkatan Udara Saya tidak akan tahu Namanya Biak Saya tidak akan tahu Wamena Gitu Saya tidak tahu Sabang Saya tidak tahu Somlaki Pak Bapak Subantau Somlaki Di selatan Ambon Gitu Gak tahu Gak akan tahu Dengan itu Saya Alhamdulillah Gitu kan Dan itu yang selalu Saya syukuri bahwa Tidak semua orang Mempunyai kesempatan Ternyata Walaupun dulu saya Mohon maaf Gak ada niat itu Maksudnya Tapi setelah itu Saya mungkin tidak tahu Menikmati sekali Menikmat betul Itu intinya sebetulnya Ketika kita Menerima sesuatu Dengan ikhlas Dengan tulus Gitu Dengan sabar Semuanya Ringan lah Gitu di jalan Tidak ada yang Dan sekali lagi Hampir tidak ada Kesan yang Apa namanya Di satu tempat Saya Tidak Balaupun bilang Tidak enak Kita niat mati aja Tadi itu Pak Itu kayaknya rumusnya ya Rumusnya itu Dinik mati Dinik mati Betul Pak Betul Saya di biak Orang bilang Wah Kamu kok mau ke biak Loh Terus kalau Kalau gak ada yang mau ke biak Siapa yang kandines di sana Negara kita ini luas Geografi kita ini besar Kalau tentaranya Gak mau Didinaskan di satu daerah Di luar Jawa Terus gimana Padahal dulu kita Kontraknya adalah Sanggup ditempatkan Dimana saja Gitu kan Tapi ketika ada Ada surat keputusan Biak Loh Saya sampaikan Apa yang dikeluhkan di biak Di Jayapura Sekarang ini Komunikasi Sudah sama-sama Mohon ma HP bisa dibawa Islahnya Mohon ma Dibawa ke kamar kecil lah Informasi Apa yang gak bisa Dari internet Dari apa nama Elektronik Gitu kan Transportasi Hampir semua Hampir semua Apa namanya Muda transportasi ada kapal Ada pesawat Wah luar biasa Saya sih mikirnya gini pak Kalau kemudian Yang diberangkatkan adalah Mohon maaf ya pak ya Misalnya supir Atau yang bekerja di rumah Masih masuk akal Tetangga Atau yang sehari-harinya Tidak bekerja dengan kita Tapi tetap diberangkatkan Sebenarnya Apa yang ada dalam Hati seorang pak hadian Bisa sampai melakukan itu Channel ini Bisa didengarkan dengan Kualitas audio lebih baik Download Aplikasi RRI Playgo Di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi Untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik Channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang divisuakan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 detik RRI Max Biyal Dan Editorial Pro 3 Selamat datang Di era digital RRI Kini Mendengar Menonton Dan membaca berita Cukup di satu aplikasi RRI Playgo Inilah Tamu kita Terima kasih Anda masih bersama kami Di Pro 3 RRI Dan juga bagi Anda Pemirsa RRI Net Kami ucapkan selamat pagi Selamat menikmati Minggu pagi Anda Ini adalah segmen terakhir Di tamu kita kali ini Saya masih bersama Narasumber Kita yang istimewa Tentu saja Sedari tadi Kita sedang ngobrol-ngobrol Dengan Pak Hadian Pak Hadian Sebelum kita ngobrol Saya mau Berikan cuplikan yang ini dulu Pak Kira-kira Pak Hadian kenal atau enggak ya Yang berikut ini Kalau Sosok beliau Bapak Hadian Kalau di mata saya Orangnya baik Ya Alhamdulillah Bulan kemarin Saya diberangkatkan Umroh sama beliau Dan ke RT5 ini Beliau orangnya Ngikut Nyampur Kalau ada kerja Bakti Di lingkungan Alhamdulillah Beliau Ngikut Nah itu Pak Itu kenal Pak Siapa Pak Iya Panggilannya Acong Panggilannya Acong Padahal namanya Bang Bang Aji Aji Penjual sapi Di sebelah rumah Jadi Di luar yang tadi saya rekam Sebenarnya Bang Aji itu cerita panjang Sosok Pak Hadian itu Seperti apa Bahkan Ya saya sih Enggak begitu percaya Karena saya gak lihat langsung ya Kabarnya itu Kalau ada sampah itu Beliau sampai ambil Yang kotor-kotor Gitu ya Tapi itu serius Pak Dilakukan Mas Insya Allah Perwihar tinggi itu Mau melakukan itu Bertemu kembali Dengan masyarakat Bahkan Memberangkatkan Umroh Saya sih mikirnya gini Pak Kalau kemudian Yang diberangkatkan adalah Mohon maaf ya Pak Misalnya supir Atau yang bekerja di rumah Masih masuk akal Tetangga Atau yang sehari-harinya Tidak bekerja dengan Kita tapi tetap Diberangkatkan Sebenarnya Apa yang ada dalam Hati seorang Pak Hadian Bisa sampai melakukan itu Ya Alhamdulillah Kebetulan kalau driver Sama yang kerja Sudah gitu kan Sudah dan Ya kebetulan juga Karena Sebenarnya bukan Rezeki saya Rezeki dia lah mungkin ya Rezeki dia cuma Ditirikan ke saya Saya juga sama istri Sepakat gitu Sepakat Nanti kalau ada Rezeki sebelah Dan kebetulan Sama-sama dengan Waktu berangkatnya Adalah dengan Dengan Pembantu Pembantu rumah tangan yang Mertua gitu Ya udah berangkat Sekali lagi Mohon maaf Saya bukan Bukan dia Karena memang Keinginan kita Ketika ada Rezeki lebih Untuk Ya sekedar Berbagi Sekali lagi Itu juga Itu rezeki bukan Rezeki saya Mungkin rezekinya dia Hanya dititipkan ke saya Gitu aja Dan Dan Ya Alhamdulillah Gitu Tapi itu Anulah Bukan apa-apa Barangkali Bukan apa Kalau masalah Sampah Memang Menjadi Anu barangkali Keprihatinan kita semua Dan saya Saya lakukan Bukan hanya disini pak Setiap dinas Dimanapun Saya memberikan Memang sejak dulu Saya memberikan itu Kepada seluruh anggota Memberikan contoh Memberikan himbuan Bagaimana kita Paling tidak Merawat lingkungan kita Kebersihan kita Kerapihan kita Itu Artinya Ketika kita Memiliki satu lingkungan Yang bersih Yang rapi Kemudian orang akan melihat Oh Sudah bisa mencerminan Bagaimana penghuninya Gitu kan Katanya kan begitu Tapi sekali lagi Sebetulnya bukan itu Kalau tujuan saya adalah Ya tadi itu Bagaimana kita bisa nyaman Di rumah sendiri Gitu Kita kan juga Gak nyaman Mohon maaf lah Ketika kita Mohon maaf Datang ke lingkungan orang Gitu kan Kelingkungan orang yang Tidak bersih Kumu kan gak nyaman juga Nah orang juga pasti Akan melihat Ketika mereka Masuk ke lingkungan kita Dairnya Kumu Tidak bersih Kan akan tidak nyaman juga Dan itu saya lakukan Ya Selama saya di TNI Dan saya tidak malu-malu Bahkan mohon maaf Pak Pak Sobat Sampai saya di 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 Mambes TNI Angkatan Udara Ketika saya menjadi Pak Sobat Mohon maaf Kalau Bapak boleh tanya gitu Saya bukan Mohon maaf Bukan Ria Bukan Sombong Saya ngurusin Mbak Sampah Ngurusin Selokan Ngurusin Kamar Kecis Pak Sobat Pak Sobat Karena saya pengen Tadi itu Pak Tidak percaya disitu Ada Obey Ada apa gitu Percaya Cuman kan ketika saya mencadu Ada yang masih kotor Kenapa gitu kan Kenapa Kenapa masih kotor gitu kan Barangkali karena mungkin Tidak ada yang peduli Kekurang peduli Atau Kenapa masih kotor Mungkin sarananya yang tidak ada Sarananya tidak ada Kalau ketika sarananya tidak ada Ya kita adakan Ketika sudah ada Kita himbo Ketika kita tidak himbo Sudah kita himbo Tidak dilaksanakan Ya sudah Pengkari harus dengan Enforcement gitu Artinya enforcement Ya kita perintah Eh Marilah gitu ya Enforcementnya itu Bukan berarti saya Oh kamu harus gini Enggak Mari kita sama-sama Ini adalah lingkungan kerja kita Anggap ini adalah rumah kedua kita Kalau bukan kita yang melihara Memang ada Obey Tapi tidak bisa Semua Obey mencakup Mencakup semua area Yang begitu luas gitu ya Itu yang saya lakukan Dan Tadi saya sampaikan Sebetulnya Kalau kita ingin Mendapatkan keluaran yang baik Hasil yang baik Kuncinya hanya dua Dua kata ini adalah Jeli dan peduli Jeli dan peduli Jeli melihat hal-hal yang kotor Peduli membersihkannya Jeli melihat hal-hal yang kurang baik Peduli memperbaikinya Jeli melihat hal-hal yang bengkok Peduli untuk meluruskannya Kalau itu bisa diterapkan Bisa dipahami oleh semua individu Mulai mohon maaf Dari Mohon maaf Level paling bawah Sampai Level yang paling atas Saya yakin Tapi menarik loh Pak Kalau Pak Hadian bilang Soal ketelah dana Tentu harapannya adalah Bukan hanya Pak Hadian yang melakukan itu Kan gitu Kita ingin di setiap komplek Di setiap kantor Juga punya Punya orang yang sama Punya kepedulian yang sama Memunculkan orang-orang itu gimana Betul Pak Subhan Betul Sekali lagi Tadi itu Pak Harus mulai dari yang Lingkungan kecil Kita dari keluarga misalkan Tadi itu Di masjid Saya nitip sama Sama apa namanya Kalau yang awal-awal itu Nyampaikan laporan keuangan Nyampaikan tidak apa Ayah-ayahin pun di silent gitu ya Saya tambahin Nyampaikan Menjaga kebersihan di masjid Di luar maupun di dalam Dengan mengambil sampah Menaruh pada tempatnya Dengan harapan Jamaah ini pulang ke rumah Dia juga ngasih tau keluarganya Nak Jangan Sampah Buang di sampah gitu kan Kalau masing-masing itu sudah Kan tadi itu Masing-masing warga sudah melakukan itu Kemudian ke komunitas RT RT RW RW Kelurahan Kelurahan kecamatan Semua terus Sampai mana Kota Madia Wali kota Kabupaten terus Sampai ke atas Kalau itu semua yang dilakukan Saya yakin Pak Mungkin yang bisa jawab ini Adalah orang lain Karena yang menilai kita Pasti orang lain Tapi kalau menurut Pak Hadian sendiri Apa sih yang tidak berubah Dari seorang Hadian Sejak masuk menjadi Prajuri TNI Sampai kemudian Punjuk pimpinan Di Kemenhan Sekjen Sampai hari ini Kita bertemu disini Apa sih yang tidak berubah Dari seorang Nah itu yang susah dijawab Pak Saya sendiri yang susah dijawab Gitu kan Karena Pertanyaan ke saya Karena Karena memang ada beberapa lah Beberapa temen Beberapa apa namanya Kolega saya Ketika ketemu Selalu ngomongnya juga gitu Kamu gitu aja Kamu gitu aja Enggak berubah Saya gak ngerti Dimananya gitu kan Saya gak ngerti Bagi saya adalah Bahwa hubungan manusia itu Apa namanya Sesuatu yang Apa Boleh dibilang misteri gitu ya Mungkin ya Karena Bagi saya Ya Saya tidak pernah Mohon maaf Tidak pernah Berperasangga buruk pada orang Gitu Saya selalu berperasangga baik pada orang Tapi ketika orang itu kemudian Berlaku buruk pada saya Itu hadiah Gitu kan Ya Gitu kan Yang penting saya sudah menghargai dia Tapi kemudian dia tidak menghargai saya Oh itu hadiah Gak apa-apa Itu yang saya lakukan gitu Yang saya lakukan Siapapun saya Saya hargai gitu kan Mohon maaf Apapun Ya silahkan Maling pun ya Saya tidak tahu Kalau itu dia maling gitu kan Saya gak tahu Taunya belakangan gitu Saya Saya awalnya menghargai Tapi kemudian Wah ternyata dia maling Gak tahu saya Gitu kan Itu misalnya gitu Gitu Itu aja Wah ini sayang sekali Waktu kita hampir habis Berasa baru berapa menit Tapi terima kasih Ini mudah-mudahan Menginspirasi banyak orang Pendengar kami di seluruh tanah air Pak Hadian Mengenai Sosok seorang Hadian Sumi Taatmaja Mudah-mudahan akan Makin banyak orang Terinspirasi Kemudian Mengikuti juga Apa Gerakan-gerakan perubahan Kalau boleh saya bilang ya Di tengah-tengah masyarakat Tapi satu Terakhir aja Singkat saja Kalau kemudian Tuhan memberikan jalan lain Seorang Hadian Tidak jadi Seorang angkatan udara Kira-kira maunya jadi apa sih Pak Sebenarnya Saya Iya Tadi Tadinya maunya jadi Peguai negeri Peguai negeri yang akhirnya jadi Angkatan udara Sama juga Peguai negeri juga Pak Hadian Terima kasih sekali Terima kasih Sudah menerima kami Terima kasih Dan selamat melanjutkan aktivitas minggu paginya Terima kasih Dan pendengar ini adalah akhir Dari kebersamaan kami Menemani Anda dalam Sesi Tamu Kita Mudah-mudahan ini akan Menginspirasi kita semua Dan sampai jumpa di Tamu Kita Edisi berikutnya Tamu Kita Anda baru saja mendengarkan program Tamu Kita Tamu Kita Hanya di Pro3 RRI Dari kebersamaan